Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV RI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jaksa Agung R.I.S.T. Burhanudin mengingatkan para jaksa agar jangan berpuas hati. Karena perjuangan justru baru saja dimulai dan kepercayaan yang dititipkan oleh masyarakat terhadap kejaksaan, hendaknya jangan dihianati, serta dijaga sebaik-baiknya dengan penuh integritas. Pesan jaksa agung R.I. tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bungkulu, Harry Jerman, di depan peserta apel gabungan dengan Kejaksaan Negeri Bungkulu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Jaksa Indonesia ke-72 Tahun 2023 yang mengusung tema, sinergi, dan kolaborasi demi kemajuan negeri. Jaksa Agung menambahkan, sebagai sebuah organisasi profesi yang juga menjadi sebuah wadah tempat berhimpunnya para jaksa dalam memupuk jiwa kursa dengan semangat kebersamaan, kesatuan, dan persatuan, memperkuku kesetia kawanan, meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa. Pro saja tentunya sangat dibutuhkan dalam menopang pelaksanaan perannya sebagai jaksa maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jaksa Agung juga turut mengapresiasi kinerja jajaran Kejaksaan RI yang sangat baik melalui penegakan hukum yang humanis dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir ini, tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI menyentuh level tertinggi yakni diangkat 80,6 persen. Berdedikasi tinggi dalam jalan-jalan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan menolehkan prestasi sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Segenap hadiri peserta ucajara yang saya banggakan, beragam pengalaman dan pembelajaran. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.